Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Amujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Baik sesuai daripada judul, kali ini kita akan membahas tentang Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'mat Nah disini saya mengambil sumber daripada Wikipedia Bahasa Indonesia Nah disini tertulis bahwasannya Tuan Guru Dato' Bantara Setia Haji Ni Abdul Aziz bin Ni Muhammad Ali Lahir 10 Januari 1931 Meninggal 12 Februari 2015 Pada umur 84 tahun Selanjutnya disebut sebagai Ni Aziz Adalah seorang tokoh agama dan tokoh politik oposisi di Malaysia Ia menjabat sebagai kepala menteri negara bagian Kelantan Sejak tahun 1990 Masya Allah Hingga 2013 Jabatan ini dapat dibandingkan dengan gubernur provinsi di Indonesia Selain itu Ia juga merupakan penasehat spiritual Partai Islam Semalaysia Atau disingkat dengan PAS Yang merupakan anggota dari koalisi oposisi barisan alternatif di Malaysia Pada tahun 2008 Gerakan rakyat anti korupsi Atau disingkat dengan gerak Telah mengandugerahkannya sebagai kepala menteri yang memiliki catatan paling bersih di Malaysia Penghargaan itu diberikan untuk menghargai usahanya dalam melawan korupsi Ketika beliau masih memerintah Kelantan selama hampir 18 tahun Pada tahun 2009 Beliau ditempatkan di antara 50 tokoh Islam berpengaruh di dunia Dan terdaftar di dalam buku berjudul Dilahirkan di desa Pulau Malaka Kota baru Kelantan Beliau merupakan anak kedua dari sembilan bersaudara Perkawinannya dengan Tuan Sabariyah binti Tuan Ishak Dikaruniai 10 orang anak Masya Allah Yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan Ni Aziz selalu dikenal sebagai seorang kepala menteri yang paling salih Pada hampir setiap waktu beliau selalu terlihat dalam keadaan berjubah dan bersorban Beliau mengaku menjalankan sholat dalam keadaan gelap ketika berada di dalam kantornya Karena tidak ingin menggunakan uang pemerintah untuk kepentingan dirinya Ia juga hanya menghuni sebuah rumah kampung biasa seperti yang dimiliki oleh rakyat kebanyakan Rumahnya sama sekali tidak berpagar dan tidak memiliki satuan pengamanan untuk menjaganya Masya Allah Sebelum menjadi kebala menteri Beliau merupakan seorang penasihat agama yang aktif Beliau pernah mengajar di sekolah menengah agama tarbiyah mardiyah SMA Darul Anwar dan SMA Ma'ad Muhammadiyah Yang seluruhnya terletak di Kelantan Maka tidak heran apabila beliau lebih ramah dengan julukan Tuan Guru di kalangan masyarakat Malaysia Bahkan hingga akhir hayatnya beliau masih aktif menyebarkan ilmu-ilmu Islam kepada masyarakat Pada hampir setiap pagi beliau akan menjadi imam sholat subuh dan kemudian memberikan kuliah singkat di sebuah masjid yang terletak hanya beberapa langkah dari rumahnya Masya Allah Ni Aziz mendapat pendidikan awal dari ayahnya sendiri Tuan Guru Haji Ni Muhammad Ali Raja Bandar Di kediamannya desa Pulau Malaka Beliau memiliki persetujuan dalam bidang sarjana hukum Islam dari Universitas Al-Azhar di Mesir Masya Allah Ketika belajar beliau pernah menjadi salah seorang saksi dalam perang Arab Israel Beliau juga pernah menimba ilmu di Sekolah Nasional Kedai Lalat, Kelantan selama 3 bulan Sekolah Pondok Tok dikenali Kubang Krian, Kelantan Sekolah Pondok Tok Guru Haji Abbas Besut Terengganu Universitas Deoben, India Universitas Lahore, Pakistan Universitas Al-Azhar di Mesir Ia mendapat kelar sarjana muda pengkajian bahasa Arab dan sarjana hukum Islam Beliau mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab, Urdu, Inggris dan Tamil Masya Allah Masya Allah Oke guys setelah membaca dari sumber Wikipedia Masya Allah Masya Allah Ini seorang ulama Umara Masya Allah Disini ada sebuah video yang dikirimkan kepada saya Yaitu Mursyidul Ampas Tok Guruni Abdul Aziz Nikmat kembali ke Rahmatullah Perginya seorang ulama murabbi ummah ke Rahmatullah Umur adalah pinjaman daripada Allah SWT Satu masa nanti ia akan ditanya olehnya Lakukanlah yang terbaik untuk masa depan kita di akhirat dengan bekalan yang ada Tok Guruni Abdul Aziz Nikmat 10.1.19.31 sampai 12.2.2015 Kamis 9.40 malam Jumat Masya Allah Malam Jumat guys Ciri-ciri orang yang khusnul khatimah adalah meninggalnya di hari Jumat Sebelum menonton video ini lebih lanjut Alangkah baiknya kita mengirimkan fatihah kepada beliau Al-Fatihah 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 saja kita play videonya let's go Masya Allah ini keadaan dimana pemakamannya guys Masya Allah penuh guys Allah Karim pagi Jumat 13-2 2015 berpuluh ribu umat Islam dari serata negeri dan negara jiran mengiringi jenazah Allah Allah la ilaha illallah Masya Allah ulama besar umarak dan semua pasti merasa kehilangan karena seorang ulama yang Allah Karim seorang ulama yang dicintai oleh masyarakat dicintai oleh semua manusia ini bukan cuman Malaysia yang kehilangan tetapi seluruh dunia kehilangan guys kehilangan sosok ulama yang Masya Allah Hai ulama besar daripada Kelantan Allah Karim dan kita bertanya-tanya ketika melihat seperti ini apakah ketika kita nanti meninggal dunia apakah ketika kita mati akan seperti ini akan banyak orang yang mengiringi kita akan banyak orang yang mendoakan kita atau bahkan tidak ada sama sekali guys atau bahkan orang jijik melihat kita Allah Karim Ya Allah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar di akhir hayat kita khusnul khatimah Allah maju al-akhiru kalamina bikau lila ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah Karim kalau seperti ini Masya Allah Masya Allah ini tandanya seorang ulama yang besar ketika meninggal banyak orang yang menangisinya Allah Karim Alhamdulillah kelihatan awan mendung mengiringi jenazah sepanjang perjalanan ke tanah kuburan la hawla wa la quwwata illallah la hawla wa la quwwata illallah kanan kirinya guys itu terang tapi di atasnya di atas kerumunan ini banyak awan mendung guys dan itu menandakan bahwasannya Allah merahmatinya itu menurut pendapat saya Allah awan saja mengiringi Allah Karim la hawla wa la quwwata illallah ini sebuah tanda guys di mana awan mengiringi jenazah Tuan Guru ni Abdul Aziz ni'mat Allah Karim ini merupakan tanda yang sangat besar kuasa Allah subhanahu wa ta'ala awan saja mengiringi apalagi umat manusia yang banyak ini guys Allah gerakkan hatinya karena mereka cinta kepada ulama dan apabila kita cinta kepada ulama maka akan bahagia hidup kita maka jangan sampai kita membenci ulama mari kita mulai dari sekarang kita mencintai para ulama dan kita mengharap kepada Allah ketika kita mencintai ulama maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita dan memberikan kebahagiaan kepada kita rahmat Allah insya Allah akan turun kepada kita karena kita cinta kepada ulama dan ulama itu adalah warasatul ambiya waris para nabi dan apabila kita benci kepada ulama maka kita juga benci kepada Nabi Muhammad SAW dan apabila kita cinta kepada ulama maka tandanya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW maka daripada itu marilah teman-teman sekalian kita ingat kembali bahwasannya tidak ada yang dapat memutus nikmat kecuali kematian Allah kita bisa melakukan apa saja sekarang ini karena kita belum tahu kapan kita mati tapi kalau Allah sudah kasih tahu kapan kita mati maka kita akan senantiasa beribadah kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah maka daripada itu karena kematian itu rahasia Allah SWT senantiasalah kita melakukan kebaikan-kebaikan berbanyak mendekatkan diri kepada Allah SWT setidaknya kita mengaji setidaknya kita membaca Al-Quran setidaknya kita berfikir kepada Allah mengingat Allah SWT selepas solat kita ingat apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW kadang kita lupa atau bahkan menyembelikan ketika selesai solat maka bacalah Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 tapi terkadang karena kesibukan dunia kita lupa apa yang disunahkan apa yang dianjurkan setidaknya kita sedikit saja mengamalkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW maka kita akan bahagia apabila kita menginginkan dunia maka akhirat belum tentu kita dapat akan tetapi ketika kita memegang akhirat menginginkan akhirat maka dunia akan tunduk di pangkuan kita maka daripada itu senantiasalah kita berbuat kebaikan senantiasalah kita mengingat Allah SWT baik guys daripada video ini kita dapat mengambil banyak-banyak hikmah dimana Tok Guru Abdul Aziz ini memberikan semangat bagi kita untuk untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT karena kita pasti bertanya-tanya kalau kita meninggal siapa yang akan nganter gitu apa cuman keluarga kita atau cuman sepuluh orang lima orang atau bahkan tidak ada dan sedangkan Tok Guru ini Abdul Aziz ini ribuan ratusan jutaan orang menghantar Maka daripada itu kita meminta kepada Allah agar Allah SWT senantiasa menuntun kita kepada jalannya baik itu saja video kali ini semoga menambah semangat kita dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang dan semoga kita termasuk orang-orang yang di akhir hayat kita adalah khusnul khatimah dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh